Sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa kalian subscribe ya Kalian tinggal pencet tombol merah di bawah Dan jangan lupa aktifin notifikasinya juga guys Oke, hajar! Halo Minasang, hari ini kita akan belajar bab 13 ya Nah, di bab 13 itu ada apa? Di bab 13 itu ada pola kalimat keinginan Jadi ya, di bab 13 ini kita akan membahas tentang pola kalimat keinginan ya Gak usah banyak mengomong, langsung saja kita masuk ke bungkai 1 Nah, di bungkai 1 disini ada kata watashi Selanjutnya ada partikel wa Jadi, watashi disini itu adalah sebagai subjek ya Setelah itu, ada meishi Meishi itu adalah kata benda Dan ditandai dengan partikel ga Dan disini ada hoshi desu Nah, kenapa ini partikel ga? Karena hoshi disini adalah merupakan kata sifat Kata sifat yang artinya adalah ingin Nah, seperti yang sudah saya terangkan di bawah ya Kalau kata sifat di depannya itu adalah kata benda Itu wajib ditandai dengan partikel ga Jadi, seperti itu ya Saya ulangi lagi kalau kalian belum menyimak yang di bawah ya Jadi, kalau ada kata sifat dan di depannya itu adalah kata benda Di antara mereka itu harus dikasih partikel ga Nah, berarti disini artinya adalah Saya ingin bendanya itu ya Terserah ini bendanya apa Nah, untuk subjek ini gak harus saya ya Bisa kalian ganti dengan subjek yang lainnya Nah, kita langsung saja masuk ke contoh kalimat Di contoh kalimat 1 ada kata Watashi wa pasokongga hoshi desu Artinya Saya ingin laptop Seperti itu ya Nah, di contoh kalimat 2 ada Watashi wa nekoga hoshi desu Artinya adalah Saya ingin kucing Jadi, seperti itu ya Nah, seperti yang saya terangkan tadi Untuk subjek ini gak harus saya ya Jadi, bisa kalian ganti imoto, ototo, atau cici, atau yang lainnya Contoh Misalnya kalian disuruh buat kalimat Kalian buat aja seperti ini Hahawa Kabanga hoshi desu Artinya adalah Ibu ingin tas Seperti itu ya Atau kalian buat contoh lagi Imoto wa ningyoga hoshi desu Artinya Adik perempuan ingin boneka Seperti itu ya Nah, jadi Hoshi disini Digunakan untuk Ketika Si pembicara Atau yang dibicarakan Itu menginginkan bendanya ya Jadi, menginginkan benda Seperti itu Nah, saya rasa untuk Bungke 1 ini Gak ada kesulitan ya Langsung saja kita masuk ke Bungke 2 Nah, di Bungke 2 Ini ada kata Dona Dona artinya adalah Yang bagaimana Jadi, dona disini artinya adalah Yang bagaimana Setelah dona Dikuti dengan kata benda Atau meisi ya Nah, seperti yang tadi Ada partikel gak Dan hoshi Nah, karena disini ada kata dona Atau yang bagaimana Dan dona ini merupakan Kalimat tanya Atau kata tanya ya Di belakang harus ditandai dengan huruf K Sebagai penanda Kalau ini adalah kalimat tanya Seperti itu ya Jadi, ini itu ya Artinya adalah Ingin benda yang bagaimana Gitu ya Nah Langsung saja kita masuk ke Contoh kalimatnya Nah, di contoh kalimat 1 Disini tertulis Dona pasokongga hoshi desu ka Artinya adalah Ingin laptop yang bagaimana Jadi Dona pasokongga hoshi desu ka Artinya adalah Ingin laptop yang bagaimana Jawabannya adalah Atarasi taipuno pasokongga hoshi desu Atarasi taipuno pasokongga hoshi desu Artinya adalah Ingin laptop tipe terbaru gitu ya Atau ingin laptop tipe baru Seperti itu Nah, untuk contoh 2 Disini ada kata Dona nekoga hoshi desu ka Dona nekoga hoshi desu ka Artinya adalah Ingin kucing yang bagaimana Ingin kucing yang bagaimana Gitu ya Shiroi nekoga hoshi desu Shiroi nekoga hoshi desu Artinya adalah Ingin kucing berwarna putih Seperti itu ya Nah Untuk bungkir 1 dan 2 Saya rasa tidak ada masalah ya Jika kalian bingung atau tidak tahu Kalian tulis saja di kolom komentar Tetapi saya rasa tidak ada kesulitan ya Untuk di bungkir 1 dan bungkir 2 ini Nah Setelah itu kita lanjut saja langsung ke bungkir 3 Nah, di bungkir 3 ini ada pola kalimat Watashi wa Jadi watashi disini sebagai subjek Kita ada dengan partikel wa Disini ada kata Nani nani Ada partikel o dan partikel ga Nah, disini ada kata Doshi maske Atau kata kerja bentuk mas ya Doshi maske Kata kerja bentuk mas Nah, disini ada kata Tai desu Nah, disini itu adalah Pola keinginan Untuk kata kerja Jadi, ingin melakukan sesuatu Seperti itu ya Jadi, jika kalian Kata kerja Ingin kalian ubah ke Menjadi pola kalimat ingin Itu rumusnya adalah seperti ini Rumusnya adalah Kata kerja bentuk maske Atau kata kerja bentuk mas ya Itu masnya dihilangkan Diganti tai desu Jadi, masnya dihilangkan Diganti tai desu Contoh Misal, ingin makan Makan kan tabe mas Jadi, berubah menjadi Tabe tai desu Minum Itu minumkan nomi mas Nah, jika ingin kalian Ubah ke pola kalimat Keinginan Jadi, dia berubah menjadi Nomi tai desu Artinya adalah ingin minum Membaca Yomi mas Jadi, ubah ke pola keinginan Menjadi Yomi tai desu Artinya adalah ingin membaca Seperti itu ya Nah, untuk objeknya Itu bisa menggunakan Bisa ditandai dengan Menggunakan partikel O Bisa juga menggunakan Partikel G Bebas, kalian bisa memilih Menggunakan partikel O Atau partikel G Seperti itu Nah, untuk catatan khusus ya Kata kerja yang sudah diubah Ke pola kalimat keinginan ini Dia misal kalian Ubah ke bentuk lampau Atau negatif Atau negatif lampau ya Itu Kalian mengubahnya Sesuai dengan kata sifat Bentuk I Karena kata kerja disini Itu sudah bersifat Seperti kata sifat Bentuk I Jadi, misal kalian Ubah ke bentuk lampau Atau negatif Atau negatif lampau Itu Cara mengubahnya Itu sama dengan Kata sifat bentuk I Contoh Ingin minum Ingin minum Nomitai desu Nah, jika Kalian ubah ke bentuk lampau Itu menjadi Nomita kata Nomita kata desu Misal kalian ubah ke negatif Itu menjadi Nomita kunai desu Nah, langsung saja kita masuk ke Contoh kalimat Nah, di contoh kalimat 1 Disini ada kata Watashiwa Atarasi kurumau Kaita desu Watashiwa Atarasi kurumau Kaita desu Atau Bisa juga Watashiwa Atarasi kurumaga Kaita desu Itu sama saja Artinya adalah Saya Contoh kalimat 2 Disini ada kata Haga itai des kara Nanimo Tabeta kunai des Haga itai des kara Nanimo Tabeta kunai des Artinya adalah Karena gigi sakit Tidak ingin makan apapun Nah, disini Diubah ya Jadi Dari kata Tabeta des Dia diubah ke bentuk negatif Menjadi Tabeta kunai des Seperti itu ya Jadi Seperti yang saya terangkan tadi Cara mengumpahnya itu Seperti kata sifat Bentuk I Saya ulangi lagi ya Haga itai des kara Nanimo Tabeta kunai des Artinya Karena gigi sakit Tidak ingin makan apapun Saya rasa juga Di bungai 3 ini Tidak ada masalah ya Jika kalian masih bingung Kalian tulis saja Di kolom komentar Bentar saya jawab ya Oke Selanjutnya Kita langsung saja Masuk ke pola kalimat 5 Nah Di pola kalimat 5 ini Ada kata Basho Atau tempat ya Basho itu artinya adalah tempat Ditandai dengan partikel E Nah Selanjutnya ada kata Meishi Kata benda Ada partikel O Nah Disini ada kata Ndoushi Maske Kata kerja bentuk emas Nah Disini itu emasnya Dihilangkan ya rumusnya Nah Disini Ada kata Ni ikimas Nah ini itu artinya adalah Pergi untuk ya Jadi pergi untuk melakukan sesuatu Jadi ini adalah rumus kata Pergi Untuk melakukan sesuatu Nah rumusnya adalah Kata kerja bentuk emas Yang emasnya dihilangkan Ingat Hanya huruf emas yang dihilangkan Emas dihilangkan Baru diikuti dengan kata Ni ikimas Contoh ya Pergi untuk makan Berarti adalah Tabeni ikimas Contoh lagi adalah Misal Pergi untuk membeli buku Berarti Hongo Kaini ikimas Seperti itu ya Nah langsung saja Biar kalian gak bingung Masuk ke Contoh kalimatnya ya Nah di contoh kalimat 1 Disini ada kata Watashi wa Toshokang e Hongo Kaisi ni ikimas Watashi wa Toshokang e Hongo Kaisi ni ikimas Artinya adalah Saya Pergi untuk Mengembalikan Buku ke Perpustakaan Jadi artinya adalah Saya Pergi untuk Mengembalikan Buku ke Perpustakaan Contoh nomor 2 Tomodachi To Shinjuku Indonesia Riorio Tabeni ikimas Tomodachi To Shinjuku Indonesia Riorio Tabeni ikimas Artinya adalah Pergi untuk Makan Masakan Indonesia Ke Shinjuku Bersama Teman Jadi artinya adalah Pergi untuk Makan Masakan Indonesia Ke Shinjuku Bersama Teman Sekarang Langsung ke Contoh kalimat 3 Disini ada kata Kensusewa Nihong e Kensu wo Shinji Ikimas Kensusewa Nihong e Kensu wo Shinji Ikimas Artinya adalah Peserta magang Pergi untuk Melakukan Magang Ke Jepang Peserta magang Pergi untuk Melakukan Magang Ke Jepang Nah setelah kalian Lihat contoh kalimat ini Saya rasa juga tidak ada masalah ya Untuk Bung ke 5 ini Nah misal kalian Ingin membuat contoh Saya contohkan satu aja ya Imotoa Gakoe Bengkyuni Ikimas Imotoa Gakoe Bengkyuni Ikimas Artinya adalah Adik perempuan Pergi untuk Belajar ke Sekolah Seperti itu ya Saya rasa Sudah tidak ada Kebingungan ya Di bung ke 5 ini Jika kalian masih Bingung aja Kalian tulis aja Di kolom komentar Ntar langsung saya jawab Lagi Oke Sekarang kita lanjut Ke bung ke 6 Atau bung ke terakhir Di Bab 13 ini ya Nah Di bung ke 6 ini Disini ada kata Basho Atau tempat ya Atau bisa kalian Artikan adalah Keterangan tempat Ditandai dengan Partikel E Nah Selanjutnya ada kata Meshi Kata benda Partikel no Selanjutnya diikuti dengan Kata Meshi Lagi Atau kata benda lagi Nah disini ada kata Nikimas Nikimasta ya Disini ada kata Nikimasta Artinya adalah Datang untuk Nah Sebenarnya Ini tuh hampir sama dengan Bung ke 5 tadi ya Perbedaannya adalah disini Di Meshi yang kedua ya Atau kata benda yang kedua Nah untuk kata benda kedua Disini tuh bukan kata benda yang Kata benda biasanya ya Disini tuh adalah kata benda Yang ada kegiatannya Nah intinya adalah Meshi yang kedua ini adalah Kata benda tapi yang ada kegiatannya ya Jadi bukan kata benda pasif Tetapi kata benda aktif Nah karena disini ada kata benda bertemu kata benda Otomatis dia menggunakan Partikel no Jadi karena kata benda bertemu dengan kata benda Atau menghubungkan dua kata benda ya Itu adalah rumus dari Partikel no Nah langsung saja kalian lihat contoh kalimatnya aja Biar tidak mengingung ya Nah disini ada kata Nah disini ada dua kata benda Ada kata benda pertama disini ada kata Yosetsu artinya adalah last Dan kata benda kedua disini ada kata Kensu yang artinya magang Nah Kensu disini adalah kata benda yang aktif Dan Yosetsu disini adalah kata benda yang pasif Nah untuk kata benda kedua memang harus kata benda yang aktif ya Ingat-ingat Kata benda yang kedua itu harus kata benda yang aktif Atau yang ada kegiatannya Nah artinya adalah Saudara dadang datang untuk magang las ke Jepang Seperti itu ya artinya Saudara dadang datang untuk magang las ke Jepang Contoh nomor dua Yusufu sang wa Bandung e Kojo no Kengaku ni Kimashita Yusufu sang wa Bandung e Kojo no Kengaku ni Kimashita Artinya adalah Saudara Yusuf datang untuk meninjau pabrik ke Bandung Nah disini ada kata Kengaku Nah Kengaku itu adalah meninjau Jadi kata benda yang aktif atau ada kegiatan Jadi misal kalian buat contoh kalimat Kalian buat aja seperti ini ya Watashi wa jakaru tae shigoto no jisu ni Kimashita Watashi wa jakaru tae shigoto no jisu ni Kimashita Artinya adalah saya datang untuk praktek kerja ke Jepang Gitu ya Atau misal kalian buat contoh lagi Shachowa Kojoe Kikei no Shuri ni Kimashita Shachowa Kojoe Kikei no Shuri ni Kimashita Artinya adalah Shachowa atau Direktur Datang untuk memperbaiki mesin ke pabrik Seperti itu ya Nah untuk Bob 13 sampai disini ya Maaf kalau ada salah kata atau salah saya menerangkan Karena saya juga manusia ya See you next time Jangan lupa klik tombol like ya Oke guys terima kasih telah menonton video ini Sebelum kalian pergi Jangan lupa klik tombol subscribe ya Kalian itu tinggal pencet tombol merah di bawah Dan jangan lupa aktifin notifikasinya Supaya kalian terus mendapat notifikasi saat kita upload video Dan jangan lupa klik like, komen, dan bantu share video ini Supaya channel ini terus berkembang Dan terus memberikan video terbaik untuk kalian Jangan lupa ya guys Jangan lupa oke Hajar Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton